Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...FC di Stadion Segiri Samarinda. Setelah didatangkan oleh Aji Santoso dari Persikabo 1973, Andre belum sama sekali... ...mecicipi pertandingan tandang maupun kandang yang dijalani Persebaya. Bukan tanpa alasan, Andre sendiri semenjak didatangkan dari Persikabo sudah mengalami cedera. Seperti yang diketahui, Persebaya sendiri racikan Aji Santoso musim ini... ...dipenuhi skuad muda, dan Andre sendiri salah satu pemain muda yang didatangkan. Aji percaya bahwa Andre Octavian Shah memiliki kualitas permainan... ...yang sangat mempuni meskipun usianya terbilang cukup muda. Setelah menunggu sekian lama untuk menjalani debut pertamanya, kesempatan itu pun datang. Andre dimasukkan Aji Santoso menggantikan Muhammad Hidayat pada menit 70. Waktu 20 menit yang sangat singkat itu, Andre mampu beberapa kali memberi kontribusi yang ciamik. Salah satu umpan trupasnya untuk Marcelino, sayang, Marcelino gagal memanfaatkan asis dari Andre tersebut. Tendangan keras Marcelino, masih sedikit di atas mistar gawang. Satu momen lagi, ketika Andre berhasil melewati Hendro Siswanto. Andre langsung diterjang sangat keras oleh Hendro Siswanto, hingga mendapatkan perawatan tim medis di tengah lapangan. Tendangan keras yang berbahaya, tetapi ketika lepas berbahaya. Tapi beruntung, Andre masih bisa mampu melanjutkan pertandingan tersebut. Semoga Andre Octavian Shah terus berkembang dan mendapat menit bermain yang banyak dari pelatih kepala Aji Santoso sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya.